Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi bersama saya Yanda Anjar dan Bunda Emma Seperti janji Bunda dan Yanda hari kemarin Hari ini kita akan mengenal program dan apa aja sih yang akan dilakukan di sekolah patiah ini Nah bener sekali teman-teman Jadi kita akan lebih mengenal apa aja kegiatan-kegiatan nanti ketika kita belajar di SD Islam Patiah ini Untuk itu kita pergi ke bagian kurikulum untuk mengetahui lebih jelasnya Yuk berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan apa kabar semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga sehat selalu Kalau kita mendengar kata sekolah alam Apa sih yang ada di pikiran kita semuanya Nah itulah salah satunya di sekolah patiah ini Yang dimana disini kita menganut kurikulum Ya kurikulum walaupun kita tidak menyampingkan kurikulum yang ada dari pemerintah juga Kita mengintegrasikan tiga kurikulum sekaligus di patiah ini Dan ketiganya itu yang pertama kurikulum dignas Yaitu kurikulum yang disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan Yang berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum Yang disusun badan nasional pendidikan Yang kedua adalah kurikulum dinul islam Dimana kurikulum ini berpedoman pada Al-Quran dan Asyuna Dan kurikulum ini juga meliputi beberapa aspek Di antaranya Al-Quran, hadis, akidah, ahlak, ibadah syariah, dan tarikh islam Yang terakhir dan yang ketiga Kurikulum alam Ini adalah kurikulum ciri khas dari fatih ini Yaitu kurikulum ini menekankan proses pembelajaran secara langsung Dari alam yang ada pada likuan kita yang sangat kaya Fungsi alam di antaranya adalah Alam sebagai ruang belajar Alam sebagai media dan bahan ajar Alam sebagai objek pembelajaran DSD Islam Fatihah Atau yang biasa kita lebih kenal Sekolah Alam Fatihah ini Memiliki kekhasan dengan konsep pendidikan berbasis alam Yang menekankan proses pembelajaran secara langsung Atau learning by doing dari alam tentunya Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Asuna Oke teman-teman, nah demikianlah penjelasan dari bidang kurikulum Nah, biar lebih jelasnya lagi Yuk kita saksikan simulasi pembelajaran di sekolah Fatihah ini Ketika teman-teman tiba di sekolah Yanda Bunda akan menyambut dengan riang gembira Sebelum teman-teman masuk ke kelas Setelah teman-teman menyimpan tas masing-masing Di kelas Yanda Bunda meminta teman-teman untuk mengambil air udu Dan di tempat udu sudah ada Yanda Bunda yang lain Yang bertugas mengawasi dan mengarahkan agar udu-nya benar dan tertibu Terima kasih telah menonton! Salat sunat Tuhan sejatinya dilakukan secara melifarin atau sendiri Namun sebagai pembelajaran Teman-teman mengerjakannya bersama-sama Dengan bacaan salat yang dikeraskan Setelah salat Tuhan teman-teman langsung membaca doa-doa Doa sesudah salat Tuhan Doa di pagi hari Doa untuk kedua orang tua Membaca asmahul husna Doa sebelum belajar Dan membaca surat-surat pendek Terima kasih telah menonton! Setelah itu di kelas kita akan melaksanakan kegiatan icebreaking, worksheet, dan diary Terima kasih telah menonton! 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 Bersanyakan satu listen Yaitu teman-tamannya Dari teman-teman harus Percaya diri Harus Semangat Harus Fokus Dan mulai belajar Bekerja sama Banyak kegiatan-kegiatannya Dan teman-teman akan Ikuti selama 6 t оп di SD Islamfatyah Oke baik teman-teman, ini salah satu Pembelajaran yang akan teman-teman dapat Di SD Patia Di belakangnya ada Flying Fox Wah luar biasa sekali teman-teman Nanti teman-teman akan belajar Bagaimana teman-teman melawan rasa tokoh teman-teman Dan juga melawan Rasa tidak percaya diri Nanti teman-teman akan meluncur Dari Flying Fox Tower Jadi insya Allah Selama satu tahun kita akan belajar Teman-teman mengenalkan bagaimana teman-teman harus berani Menerima tantangan Ya teman-teman Nanti teman-teman yang akan perkenalkan Bagaimananya cara Mencintai binatang Selain tadi kita ada outbound Karena juga akan mengajarkan Nanti di Fathia itu bagaimana cara Mencintai binatang Di belakangnya anda Ini salah satu binatang yang ada di Fathia Yaitu burung kalkun Ya Nanti teman-teman akan bagaimana Mengetahui Jenis-jenis binatang Dan cara meliharanya Ya teman-teman juga nanti Akan belajar bagaimana Memberi makan sapi Luar biasa ya teman-teman ya Bagaimana cara memberi makan sapi Teman-teman bisa langsung melihat secara langsung Dan memproteknya secara langsung bagaimana memberi makan sapi Ini di Fathia Banyak hewan-hewan yang bisa teman-teman pelajari Bisa teman-teman lihat Luar biasa kan Setelah tadi kita berkeliling-keliling di area Fathia Kita melihat arena outbound Juga alam sekitar Fathia Tadi kita sudah melihat Binatang-binatang yang ada di Fathia Dan kita akan belajar tentang itu Nah yang anda sekarang ada di area kebun Teman-teman Di Fathia akan diajarkan bagaimana Bercocok tanam Ya Lihat kebun ini Nanti akan menjadi kelas teman-teman Teman-teman tidak hanya belajar di kelas saja Tapi teman-teman belajar dengan yang anda di kebun Kita akan belajar banyak di sini Yang membuat teman-teman akan merasa seru Dan pengalaman yang luar biasa Bagi teman-teman selama 6 tahun di Fathia Pembelajaran di dalam kelas Kita belajar outbound Bagi pembelajaran di luar kelas Ada flying fox Bercocok tanam Dan sebagainya Pasti menyenangkan teman-teman Ini yang paling penting Pelajaran outdoor learning di SD Islam Fathia Yaitu teman-teman akan dikenalkan Bagaimana teman-teman menjaga bumi ini Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya Teman-teman akan diajarkan bagaimana teman-teman Membuang sampah tepat pada tempatnya Di samping anda ada tong sampah Warna hijau untuk sampah organik Sampah organik itu yaitu Daun, kertas, batang, dan sisamakan Dan di samping anda ada tong sampah yang warna merah Itu untuk non-organik Non-organik itu sampah yang tidak bisa diurai Salah satunya adalah plastik Kaca, botol minum Nah, teman-teman jangan lupa Kalau sudah masuk nanti di Fathia Sudah belajar Jangan lupa buang sampah tepat pada tempatnya Jangan buang sembaraan ya Dan kita harus menjaga bumi kita Hai, Assalamualaikum Ketemu lagi sama Bunda Elia disini Bunda Elia mau ngasih tanda tertip perpustakaan ya Jadi, yang pertama Siswa diperbolehkan membaca di perpus selama jam sekolah Yaitu pada hari Senin sampai Jumat Pukul jam 8 sampai jam 3 sore Tetapi, apabila sedang ada pembelajaran di kelas Siswa tidak boleh membaca di perpus Terkecuali wari kelas mengizinkan Nah, yang kedua Selama siswa di perpus Tidak boleh membawa makanan dan minuman Ketiga Di dalam perpus Siswa tidak boleh membuat keributan dan bermain-main Jadi, ingat ya Perpus itu bukan untuk bermain ya, teman-teman Terus, selanjutnya Buku yang sudah selesai dibaca Harus dikembalikan lagi ke raf buku Sesuai kode kelompoknya Lalu, disini kan ada TV dan komputer Hanya boleh dipergunakan oleh guru Dengan pengetahuan fasilitata perpustakaan Dan kegunaannya hanya untuk kegiatan belajar saja Lalu, buku boleh dibawa ke rumah Dengan memenuhi tata tertip yang ada di kartu perpustakaan Nah, kartu perpustakaan ini contohnya seperti ini ya Jadi, nanti teman-teman yang mau pinjam buku ke rumah Boleh Tapi, diwajibkan untuk memiliki kartu perpustakaan Nanti, kartu perpustakaannya boleh minta ke bunda Disini ada tata tertip di dalam kartu perpustakaannya Di sini nomor satu Kartu harus dibawa setiap akan meminjam buku Dan tidak boleh hilang Nah, nanti kalau hilang ada dendanya Seribu aja sih Yang kedua, siswa tidak diperkenankan mencura-coret dan merobek buku Diingat-ingat ya Yang ketiga, lama peminjaman tiga hari Ingat, tiga hari Keterlambatan akan dikenakan denda seribu rupiah per buku per hari Nah, diingat-ingat Terus, selanjutnya Buku yang dipinjam paling banyak tiga buah aja Nggak boleh lebih Lalu, apabila buku yang dipinjam rusak atau hilang Maka, siswa wajib mengganti dengan buku yang baru Nah, itu aja Diingat-ingat ya teman-teman ya Terima kasih Nah, teman-teman Tadi adalah penjelasan dari program pembelajaran yang ada di SD Islam Patia Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar ya Nanti kita ketemu di sekolah ini Secara langsung, teman-teman Nah, tapi besok kita akan ketemu lagi untuk memperkenalkan program pramuka dan ekstra kulikuler lainnya yang ada di SD Islam Patia Ya, tunggu ya Dadah, Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa